Sosok Nedi Suwiran, ayah dari Talikasi asal Oki, Sumatera Selatan yang viral gelar pesta ulang tahun dengan biaya 3 miliar rupiah. Nedi Suwiran ayah Talikasi ternyata adalah pengusaha yang dulunya seorang kades. Pesta ulang tahun itu digelar Nedi Suwiran dibuat untuk anak tunggalnya Talikasi. Pesta ulang tahun inilah yang kemudian viral di media sosial. Bukan hanya digelar mewah dengan biaya 3 miliar rupiah, Nedi Suwiran baikkan menghadiahi mobil seharga 2,1 miliar untuk anak Talikasi. Beredar bahwa orang tua Kasih menjabat sebagai seorang kades di Oki. Namun kabar tersebut dibantah sendiri oleh Kasih. Kasih mengaku orang tuanya bukan kades namun ia tak menampik bahwa orang tuanya pernah menjabat kades 4 tahun lalu. Dulu orang tua saya kades ketupak Oki 4 tahun lalu, kata dia. Kasih mengaku orang tua berprofesi sebagai pengusaha. Bakal profesi itu sudah ayahnya jalani saat sebelum menjadi dan sesudah menjabat kades. Dari dulu memang orang tua saya pengusaha sebelum menjadi kades juga sudah pengusaha, kata dia. Kasih mengaku dana yang dihabiskan pada ulta kemarin sekitar 3 miliar rupiah. Dana tersebut termasuk mobil yang dibeli untuk kado ulang tahun. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk sewa gedung dan mengundang artis Giyubi. Sementara itu, untuk tamu undangan yang umumnya keluarga dekat juga ditanggung menginap di rumah Kasih di Palembang. Selain itu juga banyak keluarganya yang punya rumah sendiri di Palembang, sehingga menginap tidak harus di hotel karena pulang ke rumah masing-masing dan lainnya menginap di rumah Kasih. Kasih mengatakan pesta ini dibuat meriah karena pertama dan terakhir kali karena nanti tidak akan membuat pesta lagi. Sebelumnya juga pesta ulang tahunnya hanya dirayakan dengan makan malam saja bersama keluarga dekat tidak pernah dengan pesta. Itu sebabnya pesta mewah ala kerajaan ini dibuat meriah karena menjadi momen spesial dan tidak terlupakan. Kasih pun menjelaskan, pesta disiapkan hanya satu bulan persiapan saja atau sejak awal bulan Januari. Kasih menjelaskan dana sebesar itu berasal dari orang tuanya yang berprofesi sebagai pengusaha. Kasih berkali-kali menegaskan, uang sebesar itu tidak ada kaitannya dengan jabatan kades yang pernah ayahnya embahan 4 tahun lalu. Dana untuk pesa mewah dibuat murni dari dana orang tuanya sebab pengusaha tidak ada sanggup paut dengan status kades ujar Kasih.